Gubuntur Kalimantan Barat Sutarmiji mengapresiasi kinerja kantor wilayah ATRBPN Kalbar sebab setiap target yang diberikan pemerintah seperti penyerahan sertifikat program redistribusi tanah bagi masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, bahkan melampaui target. Miji berharap ke depan performa ini dapat ditingkatkan, begitu juga dengan pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain pada subjek reforma agaria untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan berbasis pemanfaatan tanah. Saya mengapresiasi kinerja dari BPN Kalbar beserta seluruh kabupaten kota. Saya ikuti dan setiap presiden menyerahkan sertifikat, kemudian target-target yang diberikan pusat di sini selalu melampaui. Saya berharap ini prestasi terus ditingkatkan dan ini membanggakan, bahkan redistribusi tanah itu Kalbar ini termasuk yang paling sukses sebetulnya. Sukses tinggal bagaimana dengan sertifikat akses permodalan, usaha, itu yang perlu kita ikuti nanti. Kepala Kantor Wilayah ATRBPN Kalbar, Eris Wondo, menyatakan pihaknya terus bekerja semaksimal mungkin, serta bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memenuhi target yang diberikan pemerintah. Eris juga menambahkan target tahun ini dikurangi karena adanya refocusing anggaran dan berharap target di tahun depan dapat ditingkatkan. Target ini memang berkurang, karena apa? Karena ada refocusing mengurang anggaran. Dan harapan kita tentunya nanti tahun depan mudah-mudahan target bisa naik. Apapun juga yang diberikan oleh kementerian kepada Kalimantan Barat, target selalu terpenuhi 100%. Nah, oleh karena itu, dukungan dari pemerintah daerah itu memang luar biasa juga. Kami juga sangat mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota itu sangat luar biasa terkait dengan program-program strategis nasional. Termasuk antara lain program strategis nasional ini, kita juga ada pengadaan tanah untuk pembangunan terminal hijing. Kemudian juga ada sertifikasi aset pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang tadi kita juga sudah serahkan. Terkait capaian target penyerahan sertifikat sesuai program strategis, seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap, ditargetkan 150 ribu sertifikat. Sedangkan redistribusi tanah untuk kalbar yang mencapai 69.115 bidang, sebagian telah diserahkan. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.